Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiac Karyan Dan kali ini saya akan membacakan ramalan untuk bulan Desember tahun 2020 Buat kamu yang punya Zodiac Sagittarius secara lengkap Daripada sisi perasaan, karir, pekerjaan, usaha Dan kemudian daripada segi asmara dan apa yang akan terjadi di akhir tahun 2020 ini Langsung saja kita akan main dengan 1 deck kartu tarot yang ini sedang saya acak Untuk membahas buat kamu yang punya Zodiac Sagittarius di bulan Desember tahun 2020 Oke, buat kamu yang punya Zodiac Sagittarius seperti apa gambarannya di bulan Desember tahun 2020 Disini ada kartu Six of Swords Dan kemudian disini ada kartu Nine of Swords Dan kemudian disini ada kartu Ace of Cup Dan kemudian disini ada kartu The Shadow Shad Oke, pembacaannya mungkin akan cukup lengkap ya Karena ini kartunya bisa positif, bisa juga negatif Tetapi saya akan mencoba menyampaikannya daripada segi yang positif Oke, yang pertama di bulan Desember tahun 2020 Tentunya sepanjang tahun 2020 ini Kamu akan membawa beberapa masalah-masalah yang terjadi Di tahun 2020 menuju kepada tahun 2021 Sehingga apa? Di sini di akhir tahun 2020 Kamu sedang berusaha untuk mendayung perahu kamu Menyelesaikan masalah-masalah kamu di tahun 2020 ini Supaya di bulan Desember tahun 2020 ini Kamu tidak membawa kembali masalah itu di tahun 2021 Artinya apa? Artinya di bulan Desember tahun 2020 ini Kamu akan terfokus untuk menyelesaikan Berbagai macam permasalahan-permasalahan Yang saat ini sedang kamu hadapi Dan kemudian disini kamu akan sangat mati-matian sekali Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan Yang terjadi di tahun 2020 ini Khususnya di bulan Desember Jadi kalau bisa disimpulkan Di bulan Desember tahun 2020 Kamu akan lebih terkonsentrasi Untuk menyelesaikan semua masalah itu Di satu bulan terakhir Di tahun 2020 Walaupun memang ketika itu semuanya menjadi satu Ingin kamu selesaikan Akan menjadi beban pikiran Buat kamu itu jelas Itu tidak bisa dielakkan lagi Itu tidak bisa dipungkiri lagi Karena apa? Selama 31 hari di tahun 2020 Khususnya di bulan Desember Di sini adalah bulan yang dimana Kamu akan mati-matian Menyelesaikan setiap permasalahan Yang kamu hadapi Sehingga apa? Kamu punya orientasi Bahwa nanti ketika memasuki tahun yang baru Memasuki tahun 2021 Kamu akan merasa lebih nyaman Akan merasa lebih enak Dan merasa lebih bisa Baik lagi Dibandingkan tahun 2020 Sehingga memang di sini Di bulan Desember tahun 2020 Poin yang pertama Fokusnya adalah Kamu akan berusaha Menyelesaikan semua masalah Di 31 hari Di bulan Desember tahun 2020 Kemudian poin yang kedua Ada kartu The Strength Dan kemudian di sini ada kartu Will of the Year Dan kemudian di sini ada kartu King of Wands Bicara soal rezeki Di bulan Desember tahun 2020 Di sini memang rezeki kamu Akan mengalir dengan sangat bagus Jadi di bulan Desember tahun 2020 Secara rezeki Baik secara materi Maupun non-materi Di sini rezeki kamu Akan mengalir dengan sangat luar biasa sekali Sehingga di sini Kalau bisa saya katakan Bahkan di bulan Desember tahun 2020 ini Adalah bulan puncaknya Di tahun 2020 Daripada segi rezeki kamu Dan di sini kamu akan menemui Berbagai macam Rezeki-rezeki yang tidak terduga Contohnya Rezeki kamu yang jauh Itu akan didekatkan Dan rezeki kamu yang dekat Itu akan dinampakkan Sehingga di sini Kalau bisa disimpulkan Daripada segi rezeki Rezeki kamu di bulan Desember tahun 2020 Memang luar biasa lancar sekali Tetapi di sini juga harus kamu pahami Ketika ada sebuah kelancaran Daripada segi rezeki Juga jangan lupa untuk bersedekah Tetapi di sini ketika ada hal yang positif Tentunya di sebaliknya Pasti ada hal yang negatif Nah hal negatifnya ini apa? Yang menghabiskan uang kamu adalah Orang-orang yang ada di sekeliling kamu Jadi usahakan kamu jangan terlalu mudah terpengaruh Mudah terpengaruh oleh siapa? Mudah terpengaruh oleh orang-orang yang ada di sekeliling kamu Jadi jangan sampai kamu mudah terpengaruh Sehingga di sini kamu tidak menyimpan beban yang diakibatkan oleh orang-orang di sekitar kamu Terutama daripada segi keuangan Ini sangat potensial sekali Karena apa? Kamu itu orangnya mudah terpengaruh Daripada segi keuangan Kamu tidak enakan sama teman Kamu beli produknya teman Padahal kamu tidak tahu produknya itu akan kamu gunakan untuk apa Teman minjem uang kamu kasih Sehingga apa? Itu akan menciptakan beban masalah tersendiri Buat kamu di bulan Desember tahun 2020 Kemudian kalau untuk usaha dan pekerjaan bagaimana? Di sini ada kartu King of Swords Di sini ada kartu The Sun Dan kemudian di sini ada kartu Knight of Pentacles Secara usaha, secara pekerjaan Di sini juga akan sangat lancar sekali Artinya apa? Ada pencerahan yang luar biasa Daripada segi pekerjaan kamu Maupun daripada segi usaha kamu Tetapi di sini sebuah hal yang lancar Tentunya juga harus diwaspadai dengan beberapa masalah Tetapi luar biasanya adalah Ketika ada masalah di dalam pekerjaan kamu Ada masalah di dalam usaha kamu Kamu di sini bisa menyelesaikan masalah itu dengan sangat baik Sehingga apa? Kamu bisa menyeimbangkan diri kamu Di dalam usaha ataupun pekerjaan kamu Sehingga kondisi keuangan kamu cukup bisa terjamin Untuk menjamin kehidupan kamu di bulan Desember Tahun 2020 Nah tetapi di sini Masalah yang terjadi adalah Masalah kecil-kecil yang kemungkinan intensitasnya akan sering terjadi Jadi masalah yang menerpa kamu Di bulan Desember tahun 2020 Hanyalah masalah-masalah kecil Yang sering terjadi Sehingga di sini Kamu bisa langsung segera menemukan kunci Daripada permasalahan Yang saat ini sedang kamu hadapi Sehingga tidak terlalu menjadikan beban Di dalam usaha Ataupun di dalam pekerjaan kamu Walaupun kamu tetap harus waspada Tetapi di sini Kemungkinan besar Masalah yang cukup besar itu tidak ada Walaupun tadi di awal saya katakan Ada masalah yang memang akan kamu selesaikan Tetapi itu bukan masalah Yang kaitannya dengan usaha Ataupun masalah yang kaitannya dengan pekerjaan Oke? Dan kemudian yang terakhir Untuk masalah hubungan asmara Untuk masalah hubungan asmara Di sini sepertinya memang Pembacaannya tidak terlalu bagus Khususnya buat kamu yang belum menikah Karena apa? Di sini sepertinya Untuk kamu Sagittarius Yang belum menikah Di bulan Desember tahun 2020 Kamu akan dilingkupi oleh Beberapa rasa sakit hati Rasa kecewa Yang diakibatkan oleh hubungan asmara kamu Sehingga di sini Di bulan Desember tahun 2020 Kalau bicara Soal masalah hubungan asmara Sepertinya memang akan ada Beberapa permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam hubungan asmara kamu Tetapi buat kamu Sagittarius Yang sudah menikah Di sini ada kartu The Magician Dan kemudian disebaliknya Ada kartu Five of Pentacles Artinya apa? Walaupun ada sempat Ada masalah keuangan Tetapi di sini ada kartu The Magician Yang artinya apa? Masalah keuangan yang terjadi Di dalam rumah tangga kamu Bisa terantisipasi dengan sangat baik Sehingga di sini Buat kamu yang sudah menikah Masalah-masalah itu Bisa segera diselesaikan Bisa segera diminimalkan Sehingga tidak menjadi Sebuah masalah yang besar Yang cukup mempengaruhi Daripada segi hubungan asmara kamu Dan ini sangat luar biasa sekali Ketika kamu bisa Mengantisipasi setiap masalah yang datang Daripada rumah tangga kamu Dengan segera Ini sangat luar biasa sekali Oke? Ini adalah pembacaan Buat kamu yang punya Zodiac Sagittarius Untuk bulan Desember Tahun 2020 Ada sesuatu yang baik Dijadikan referensi Dijadikan motivasi Supaya bisa lebih baik lagi Kedepannya Dan apabila ada hal yang negatif Dijadikan satu bentuk Kehati-hatian Dan buat kamu yang mau bertanya Silahkan tulis di komentar Pasti secara real time Saya akan menjawab komentar Yang masuk di kolom komentar Sekian dari saya Mohon maaf Bila ada kesalahan Sampai ketemu di video Yang berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lebur Dening Pangastuti Joyo Hadi Dening Rat Rahayu Rahayu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh